Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar brake tambahan tersebut bisa aktif. Yang pertama di sini ada engine brake control on, putaran engine melebih 900 RPM. Assalamualaikum, selamat datang di channel Youtube Higi Ferry. Pada kendaraan Volvo Truck, terdapat brake tambahan yang disebut Volvo Engine Brake. Volvo Engine Brake sendiri terdapat dua pengereman, yaitu Volvo Compression Brake dan Exhaust Pressure Governor. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar brake tambahan tersebut bisa aktif. Yang pertama di sini ada engine brake control on, jadi switch engine brake harus diaktifkan terlebih dahulu. Berikut adalah switch engine brake yang ada pada Volvo FMX 440. Di sini terdapat lima posisi untuk switch engine brake dari posisi A, 0, 1, 2, dan 3. Untuk penjelasan cara mengoperasikan Volvo Engine Brake, sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Untuk posisi 1, 2, dan 3, kondisi akselerator pedal tidak diinjak atau dirilis, agar engine brake bisa aktif. Selanjutnya, pada Volvo FMX 370 terdapat switch engine brake seperti ini. Jadi di sini ada tiga posisi, posisi 0, 1, dan 2. Pada posisi 0, engine brake tidak aktif. Dan pada posisi 1, pengereman atau tekanan udara pada exhaust pressure governor sebesar 50%. Dan pada posisi 2, tekanan udara pada exhaust pressure governor sebesar 100%. Pada posisi 1 dan 2, kondisi akselerator pedal tidak diinjak, agar Volvo engine brake bisa aktif. Sarat aktifasi VEB yang selanjutnya adalah putaran engine melebih 900 RPM. Karena saat Volvo engine brake aktif, maka kompresi pada ruang bakar akan dibocorkan, sehingga RPM engine akan turun. Sarat aktifasi VEB yang selanjutnya adalah kecepatan truk lebih dari 5 km per jam. Jika kecepatan di bawah 5 km per jam, maka Volvo engine brake tidak bisa aktif. Sarat aktifasi Volvo engine brake yang selanjutnya adalah klat pedal posisi rilis dilepas atau tidak diinjak. Karena di bagian atas dari klat pedal tersebut terdapat mikrosuite dengan kode S58. Jika diinjak seperti ini, maka kondisi dari mikrosuite tersebut akan terbuka atau terputus. Akibatnya sinyal dari pedal kelat akan terputus. Maka Volvo engine brake tidak bisa aktif. Sarat aktifasi Volvo engine brake yang selanjutnya adalah temperatur oleh engine lebih dari 55 derajat Celcius. Jadi, jika temperatur oleh engine di bawah 55 derajat Celcius, maka Volvo engine brake tidak bisa aktif. Sarat aktifasi Volvo engine brake yang selanjutnya adalah tekanan turbo atau boost pressure di bawah 0,5 bar atau 50 kPa. Jadi, hal ini bisa terjadi saat kendaraan pada posisi turunan atau jalan datar. Karena saat posisi tanjakan, maka beban engine akan besar dan tekanan turbo charge akan di atas 0,5 bar. Jadi, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Volvo engine brake tidak bisa aktif. Di samping itu, jika terjadi masalah atau kerusakan pada electric car system atau kerusakan pada komponen seperti exhaust pressure governor atau Volvo compression brake, maka Volvo engine brake tersebut juga tidak bisa aktif. Jadi, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.